COVID-19 ini mengubah kehidupan kita 180 derajat Tapi sebenarnya tidak banyak yang membahas tentang apa sih yang akan dihadapi oleh dunia ini setelah virus ini berakhir atau setelah gelombang-gelombang serangannya itu mulai menurun di berbagai negara dan kemudian masyarakat kita harus menghadapi apa Halo, selamat datang kembali di Ruang Integrasi Masih bersama saya Dimas Prakuso, hanya di Inside with Dimas Prakuso Oke semua, seperti kita tahu bersama sejak awal Desember atau pertengahan ya Pertengahan hingga akhir Desember 2019 kemarin dunia dikejutkan dengan penemuan salah satu jenis virus baru yang dikenal atau disebut dengan istilah novel coronavirus pada saat itu dan ini kemudian terus menjangkiti banyak orang, menginfeksi banyak orang ke berbagai negara termasuk salah satunya Indonesia dan WHO pun kemudian sekitar Januari menyebutkan akhir Januari atau awal Februari WHO menyebutkan penamaan virus ini menjadi COVID coronavirus disease 2019 atau COVID-19 dan dari situ kemudian ada banyak banget perubahan besar-besaran dalam hidup kita hidup manusia yang ada di seluruh dunia dan saat ini kita masyarakat dunia sedang menghadapi new normal kita masyarakat dunia saat ini harus dituntut untuk beradaptasi sedemikian rupa sehingga kita bisa menjangkau atau melampaui apa yang disebut dengan new normal disini saya gak akan banyak bicara soal bagaimana virus ini menyerang bagaimana virus ini menginfeksi kemudian berapa banyak korbannya pertumbuhannya ada berapa banyak kenapa? karena ada banyak banget channel di luar sana yang sudah membahas tentang ini dan teman-teman pun juga bisa untuk mencari informasinya di berbagai macam jenis sosial media tapi sebenarnya tidak banyak yang membahas tentang apa sih yang akan dihadapi oleh dunia ini setelah virus ini berakhir atau setelah gelombang-gelombang serangannya itu mulai menurun di berbagai negara dan kemudian masyarakat kita harus menghadapi apa nah inilah yang belakangan ini marak juga dibahas di sosial media berbasis profesional salah satunya adalah LinkedIn yakni terkait dengan new normal apa sih sebenarnya new normal? new normal itu sebenarnya adalah situasi kehidupan baru yang akan kita hadapi atau mungkin yang sedang kita hadapi sekarang ini dimana ini sama sekali belum pernah terjadi di periode-periode sebelumnya nah biasanya ketika kita bilang soal new normal ini gak banyak ya gak banyak dalam artian tidak langsung masif di semua lini kehidupan itu menghadapi new normal let's say seperti pada saat era disrupsi digital 4.0 atau bahkan di beberapa negara salah satunya Jerman dia berani menyebut adanya digital 5.0 benar terjadi disrupsi perubahan itu ada cuman tidak langsung serta-merta mengubah kehidupan manusia berubah total 180 derajat di semua aspek tidak nah COVID-19 ini mengubah kehidupan kita 180 derajat nah contohnya seperti apa kita tahu bagaimana kita yang mungkin selama ini memiliki mobilitas tinggi kita sering banget pepergian kemana-mana kemudian pekerjaan kita adalah pekerjaan-pekerjaan yang membutuhkan untuk mendatangi banyak tempat banyak kota kita harus keluar rumah kita harus bertemu dengan orang apalagi kalau misalkan pekerjaan kita adalah pekerjaan-pekerjaan yang membutuhkan approach nih kita harus approach ke orang kita harus pitching ke banyak orang kita harus melakukan lobbying lobbying entah itu untuk bisnis entah itu untuk banyak hal yang lain tapi sekarang ini semuanya seolah-olah benar-benar oke kamu harus stay at home jangan kemana-mana don't go anywhere just stay at your home karena itu akan membantumu bahkan beberapa waktu yang lalu dulu tuh kita benar-benar sampat lihat meme yang tulisannya baru kali ini rebahan itu menjadi salah satu cara untuk kita bisa menolong dunia so kalau kita lihat dari itu ya secara tidak langsung kondisi dunia sekarang sedang menghadapi fase new normal atau kenormalan baru kenormalan baru ini hal-hal yang dulunya nggak ada kemudian sekarang langsung di implementasikan dalam kehidupan sehari-hari contoh nyata yang sekarang ini kita hadapi adalah maraknya work from home sebenarnya kalau kita ngomong kita mau cerita tentang work from home sendiri konsep ini sudah banyak dilakukan baik oleh sejumlah perusahaan maupun oleh perusahaan-perusahaan startup banyak kok secara nggak langsung konsepnya adalah work from home terus kerja dari manapun kita suka dan bagi sebagian orang untuk generasi-generasi milenial untuk generasi Z itu mungkin hal seperti itu udah oke gue nyaman-nyaman aja gitu kan dengan bekerja seperti itu terlebih sekarang ini juga ada banyak banget software yang dia bisa digunakan untuk kita bisa berkomunikasi dan memanage sebuah project kita lihat seperti Asana Asana ini kita bisa menggunakannya untuk memanage orang-orang yang ada di tim kita pekerjaan mereka apa aja sehingga bisa termonitor satu sama lain pergerakannya dengan sangat masif kita bisa memonitor apakah pekerjaan sebuah project itu sudah selesai atau belum tahapnya ada di mana masih preparation ongoing ataupun sudah selesai itu kita bisa dengan sangat mudah memonitornya dan kalau beberapa tahun yang lalu penggunaan sistem informasi seperti yang dimiliki sejenis Asana ini ini membutuhkan sebuah effort yang luar biasa membutuhkan tim IT di perusahaan yang sangat mahal tapi sekarang mereka memberikan banyak banget fasilitas-fasilitas gratisan gitu yang bisa kita coba dan ini tentu sangat menolong mereka yang melakukan bisnis di bidang startup ya karena apa dengan resource yang minim dalam artian adalah modal yang sedikit ini bisa terus digunakan ini di bidang managerial untuk projectnya bagaimana dengan penggunaan rapat menggantikan rapat dengan video conferencing nah bicara tentang rapat dengan video conferencing banyak banget tools-tools device-device seperti punyanya Zoom kemudian Google Meet Cisco WebEx itu sebenarnya sudah muncul sejak beberapa tahun yang lalu atau beberapa waktu yang lalu dan target dimunculkannya sistem-sistem ini sebenarnya bukan untuk dilakukan e-learning ya tapi lebih ke bagaimana orang-orang dalam satu wilayah pekerjaan ini bisa bergabung satu sama lain untuk membahas untuk rapat bareng secara virtual misinya adalah itu sebenarnya dan inilah pada masa pandemi kemudian digunakan sedemikian rupa bahkan Zoom sendiri CEO-nya Zoom waktu awal-awal Covid-19 masih di sekitar China dan beberapa negara yang lain juga bilang untuk jangan menggunakan atau marketingnya jangan terlalu gencar untuk masang tarif deh bagi para pengguna Zoom gitu biarkan mereka merasakan layanannya dulu dan akhirnya banyak banget yang dipunyai Zoom kemudian terexpos begitu itu aja Asana Zoom Cisco Webex dan banyak sistem yang lain ini sebenarnya muncul untuk merespon persoalan global dimana niat awalnya adalah meretas batas ruang dan waktu dimana zona waktu itu bukan sebagai persoalan lagi dan mereka sebenarnya muncul sebagai solusi masa depan untuk memudahkan proses komunikasi dalam sebuah lingkup perusahaan gitu lingkup-lingkup startup perusahaan dimana orang-orangnya tidak perlu bekerja pada satu tempat tapi bisa terpisah-pisah nah di saat kita sekarang ini menghadapi new normal kondisi-kondisi seperti ini ini harus mulai diperhitungkan banyak diantara kita yang mau tidak mau dipaksa untuk bisa bertransformasi secara digital secara komunikasi bagaimana kita bisa menggunakan channel-channel yang ada untuk tetap menjamin bagaimana sustainability dari bisnis yang kita punya ini adalah tantangan besar ya tantangan besar untuk siapa? untuk semuanya bagi para karyawan tantangannya adalah mempelajari hal baru sistem-sistem IT yang baru bagi para IT developer tantangannya adalah bagaimana bisa menciptakan sesuatu yang ini bisa sangat efektif dan efisien untuk mendukung sistem bisnis yang ada terus bagi para pemilik usaha mereka juga harus mempelajarinya mereka juga harus bisa mengkomunikasikan sistem apa sih yang sebenarnya sedang dibutuhkan karena gini kalau kita lihat sekarang ada juga kecenderungan masyarakat untuk lebih memilih bertransaksi secara daring secara online melalui e-money salah satunya kemudian e-money e-wallet banyak banget variannya ada banyak banget terus di saat yang sama juga masyarakat kita punya kecenderungan untuk belajar atau sorry berbelanja menggunakan e-commerce nah kecenderungan kecenderungan ini yang seharusnya mulai ditangkap ini juga belum kalau kita lihat para importer sebelum adanya pandemi COVID-19 kita lihat ada banyak banget orang Indonesia yang mereka mendatangkan produk dari luar negeri pada saat pandemi ketika seluruh border perbatasan antar negara jasa itu ditutup kemudian transportasi barang dan jasa ini terhenti untuk sementara mau gak mau ini juga harus mencari solusi-solusi baru salah satunya adalah sebenarnya yang bisa dimunculkan bagaimana potensi-potensi lokal ini belum keluar ini saatnya untuk potensi-potensi lokal itu dan kalau saya melihat untuk menghadapi new normal ketika market pun masih belum sepenuhnya optimal seperti kemarin ini menjadi saat yang tepat baik bagi kalangan usaha kalangan karyawan maupun banyak pihak yang lain untuk kita bisa saling belajar kita saling introspeksi diri kita saling sharing pengalaman satu sama lain agar pada saat nanti ketika situasi ini sudah benar-benar memasuki new normal kita sudah siap gitu persoalan utama pada saat awal pandemi covid-19 kemarin adalah kita tidak usah menyalahkan siapapun ada kecenderungan untuk kita menyalahkan bahwa kita tidak siaplah inilah itulah kita tidak siap iya memang tapi sekarang kita punya cara kita punya waktu untuk kita bisa berfikir dan kita bisa menghadapi new normal kita harus belajar kita harus terus upgrade kemampuan salah satunya adalah kita mengikuti berbagai macam pelatihan-pelatihan yang berhubungan dengan new normal penguasaan IT transformasi digital itu yang akan ngedirect kita ke depan karena bukan tidak mungkin dunia bisnis pun akan berubah sepenuhnya menjadi berbasis IT berbasis digital sebenarnya ketika kita mengimplementasikan ini sepenuhnya kita bisa dengan sangat mudah melakukan proses monitoring transparansi pun juga pasti akan terjaga ke depannya nah tantangan-tantangan penguasaan seperti inilah yang jika kita tidak mengantisipasi dari sekarang kita tidak melakukan pembiasaan dari sekarang nanti akan memunculkan sebuah persoalan baru berupa apa unskilled labor salah satunya jangan sampai pada saat nanti kondisi dunia sudah mulai normal sudah mulai melesap kembali kita justru gagap menghadapi perubahan-perubahan tersebut ini yang sekarang ini juga sedang banyak banget dibahas oleh banyak kalangan di berbagai macam situs profesional atau sosial media berbasis profesional dan ini saatnya bagi kita untuk kita mengupgrade kemampuan diri kita mencoba untuk survive dan kita berharap kita akan bisa menaklukkan ini kedepannya dengan sangat baik akhir kata saya Dimas Brakoso jumpa lagi di Inside with It Dimas Brakoso edisi selanjutnya Dimas Brakoso Dimas Brakoso Terima kasih Terima kasih Terima kasih